Gus Durian Solo Matur Nuhun Kiai atas informasinya, jawab Gus Dur singkat, tanpa nada menyelam maupun mendukung informasi tersebut Esok harinya sebelum kembali ke Jakarta, Gus Dur meminta untuk sarapan di rumah makan gudeg yang konon menjual saren tersebut Sesampainya di sana, Gus Dur pun bertemu pemiliknya dan menanyakan perihal info yang masih simpang silur itu Nuhun Pangapunten, mohon maaf, apakah warung ini menjual saren? Tanya Gus Dur, mboten Gus, lah wanten no poto Gus, tidak Gus, memang ada apa ya Gus? Jawab sang penjual sembari bertanya balik, tidak apa-apa, matur Nuhun, kata Gus Dur Setelah sang pemilik rumah makan gudeg tersebut masuk kembali ke dalam, Gus Dur pun berkata kepada Husain Siva yang ikut menemani di rumah makan tersebut Mas, ini saya sudah tabayun kepada pemilik warung, kalau pemilik warung ini memang ternyata jualan saren, ya berarti yang dosa sang pemilik warung, tutur Gus Dur Kalau panjenengan ke Solo, apa ya datang ke warung ini lagi Gus? Tanya Husain penasaran, ya dilanjut Thomas, wang enak, kata Gus Dur Dengan bertanya langsung kepada sang pemilik, urusannya jadi jelas Walauhu al-ambisowab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!